Sahabat Toto, seperti yang kita tahu, kalau bicara soal sejarah dunia otomatif itu banyak banget ya. Dan banyak juga nih teori konspirasi tentang dunia otomatif di dunia. Salah satunya tentang Stanley Mekker, mobil yang paling konvensional di dalam sejarah otomatif, yaitu adalah Tucker Torpedo. Teori konspirasi terbaru di dunia otomatif yaitu tentang kematian dari... Halo Sahabat Toto, balik lagi sama aku Yuli di Autoproject Youtube Channel. Sahabat Toto, seperti yang kita tahu, kalau bicara soal sejarah dunia otomatif itu banyak banget ya. Dan banyak juga nih teori konspirasi tentang dunia otomatif di dunia. Salah satunya tentang Stanley Mekker, yaitu salah satu inovator yang menciptakan teknologi mengubah molekul air menjadi bahan bakar dengan efisiensi yang luar biasa. Untuk tahu lebih detailnya, yuk kita bahas di... POTO! Ngobrol seputar otomotif Mayer mengklaim bahwa ia telah mengembangkan teknologi yang memisahkan molekul air menjadi hidrogen dan oksigen secara efisien, yang bisa digunakan sebagai bahan bakar untuk mobil. Namun, sebelum teknologi dapat diujud secara luas, Mayer ditemukan tewas dalam keadaan mencerigakan pada tahun 1998. Dan banyak spekulasi mengenai kematian Mayer, Beberapa orang percaya bahwa kematiannya adalah hasil dari konspirasi besar-besaran untuk menghentikan teknologi yang dapat mengancam industri minyak dan otomotif. Mayer dikatakan telah merasakan tekanan dan ancaman sebelum kematiannya. Selain itu, diduga ada kekelibatan pemerintah ada anggapan bahwa pemerintah mungkin terlibat dalam kematian Mayer karena berusaha melindungi kepentingan industri energi tradisional. Konspirasi ini sering melibatkan ide bahwa teknologi Mayer dapat mengganggu ekonomi yang tergantung pada minyak. Tak cuman itu saja dari para sisi ilmiah juga diduga memanipulasi kematian Mayer. Beberapa orang percaya dan meyakini beberapa ilmuwan yang skeptis sebenarnya berada di bawah tekanan untuk meragukan Mayer. Sehingga menjaga teknologi tradisional tetap dominan. Menama misteri seputar kasus ini, menurut sahabat Otto, apakah ia benar dibunuh karena penemuannya atau ada penjelasan lain terkait dengan kematiannya? Selanjutnya kita bakal beralih ke salah satu mobil yang paling konfesional di dalam sejarah otomotif yaitu adalah Tucker Torpedo. Pada tahun 1948, Preston Tucker meluncurkan mobil ini dengan berbagai fitur inovatif yang belum pernah ada sebelumnya. Seperti lampu depan yang bergerak sesuai dengan arah belok, namun mobil ini tidak dapat mencapai produksi massal dan hanya 51 unit yang berhasil diproduksi. Tucker Torpedo itu sendiri adalah alat yang dirancang oleh seorang inovato bernama Charles Garrett Tucker pada tahun 1950-an. Alat ini diklaim dapat meningkatkan efisiensi bahan bakar mesin pembakaran. Ada teori menyatakan bahwa sebenarnya Tucker menjadi korban dari skandal korporat dan industri otomatif yang kuat. Diduga perusahaan-perusahaan besar dan pemerintah merasa terancam dengan inovasi Tucker dan bekerjasama untuk menghancurkan perusahaannya. Dalam beberapa teori menyebutkan bahwa pemerintahan dan beberapa orang percaya bahwa pemerintah mungkin telah mengintervensi untuk menjaga kepentingan ekonomi yang lebih besar dengan tujuan untuk melindungi lapangan kerja di sektor energi tradisional dan mencegah perubahan yang dapat merugikan ekonomi nasional. Apakah ini hanya spekulasi atau ada kebenaran di balik kisah tragis Tucker Torpedo? Dan sekarang kita sampai pada teori konspirasi terbaru yang melibatkan dunia otomatif yaitu tentang kematian aktor Paul Walker. Dikenal karena perannya dalam film Fast and Furious, Walker meninggal dalam sebuah kecelakaan mobil pada tahun 2013. Namun, teori konspirasi segera menyebar mengklaim bahwa kematiannya mungkin tidak sesederhana kecelakaan lalu lintas biasa. Beberapa teori menyebutkan bahwa Walker mungkin telah menjadi sasaran karena keperibatannya dalam upaya mengungkap korupsi dan penipuan di dunia industri otomotif. Ada juga spekulasi bahwa kecelakaan tersebut mungkin dirancang untuk membungkamnya. Meskipun penyelidikan resmi menyatakan bahwa kecelakaan tersebut disebabkan oleh kecepatan tinggi dan kehilangan kendali. Maksudnya seputar kematian Walker terus menarik perhatian dan spekulasi. Itu tadi sahabat Oto teori konspirasi yang belum diketahui kebenarannya sampai saat ini. Menurut sahabat Oto, teori konspirasi mana yang paling menarik? Atau mungkin dari sahabat Oto ada yang mengikuti terkait dengan teori konspirasi ini? Bisa banget nih, komen di kolom komentar untuk lebih detailnya. Biar sahabat Oto yang lain bisa lebih tahu nih terkait dengan perkembangan kasusnya. Oto Project bikin mobil auto keren! B kabur! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!